Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sekalian Hari ini, mari kita merenungkan sesuatu yang seringkali kita lupakan dalam kesibukan dan hiruk pikuk dunia, yaitu hari kematian Kematian adalah suatu kepastian yang tidak bisa kita hindari Allah berfirman dalam Al-Quran, tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati Quran Surah Ali Imran ayat 185 Hari kematian bukanlah akhir dari perjalanan kita, melainkan awal dari kehidupan yang abadi, kehidupan akhirat Kematian adalah saat kita meninggalkan dunia ini dan kembali ke hadirat Allah, sang pencipta Saudara-saudaraku, saat kita berbicara tentang kematian, seringkali kita merasa takut, cemas, bahkan menolaknya Tetapi, mari kita renungkan, mengapa kita merasa begitu? Bukankah kematian adalah jembatan yang akan membawa kita kembali kepada Allah, sang pencipta kita? Kematian mengingatkan kita bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara Setiap harta, kekuasaan, dan kenikmatan dunia ini akan kita tinggalkan Yang kita bawa hanyalah amal perbuatan kita Namun, seberapa sering kita lupa dan terjebak dalam kehidupan dunia yang fana ini? Oleh karena itu, marilah kita gunakan waktu yang kita miliki sebaik-baiknya Marilah kita isi hari-hari kita dengan ibadah, amal solih, dan perbuatan baik kepada sesama Karena itulah yang akan menemani kita di alam kubur dan di akhirat Saudara-saudaraku, hari kematian kita tidak ada yang tahu kapan Bisa jadi hari ini, besok, atau kapan saja Oleh karena itu, marilah kita selalu siap dan berusaha untuk menjadi hamba Allah yang baik Mari kita renungkan, bagaimana jika hari kematian kita adalah hari ini Apakah kita sudah siap untuk menghadap Allah? Apakah kita sudah merasa cukup dengan amal dan ibadah yang telah kita lakukan? Atau apakah kita masih merasa banyak kekurangan dan banyak dosa yang belum kita minta ampun kepada Allah? Saudara-saudaraku, mari kita renungkan Setiap detik yang berlalu adalah waktu yang tidak akan pernah kembali Setiap detik yang berlalu adalah peluang yang kita miliki untuk berbuat baik dan beramal solih Namun, seringkali kita menyianyikan waktu tersebut Seringkali kita lupa bahwa setiap detik yang berlalu adalah detik yang membawa kita semakin dekat kepada hari kematian kita Seringkali kita lupa bahwa kematian bisa datang kapan saja, di mana saja Dan dalam keadaan apapun Kita seringkali lupa bahwa kematian tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu, dan tidak mengenal tempat Kematian bisa datang saat kita sedang tertawa, saat kita sedang menangis, saat kita sedang berdoa, atau saat kita sedang berbuat dosa Saudara-saudaraku, mari kita renungkan Bagaimana jika hari kematian kita adalah hari ini? Apakah kita sudah siap untuk menghadap Allah? Apakah kita sudah merasa cukup dengan amal dan ibadah yang telah kita lakukan? Atau apakah kita masih merasa banyak kekurangan dan banyak dosa yang belum kita minta ampun kepada Allah? Semoga renungan ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya mempersiapkan diri untuk hari kematian Semoga kita semua diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah untuk selalu berada di jalan yang benar Akhir kata, saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh